Panglima Kodam Iskandar Muda, Maijen TNI Mohamad Fahrudin Esos menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ibu ke-89 yang jatuh tanggal 22 Desember di lapangan Jasdam Iskandar Muda, Nasujaya, Banda Aceh, Kamis pagi tadi. Panglima Kodam Iskandar Muda, Maijen TNI Mohamad Fahrudin membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Yembisi. Di acara, jajaran Kodam Iskandar Muda memperingati Hari Ibu ke-89 di lapangan Jasdamnesu, Kota Banda Aceh. Peringatan Hari Ibu setiap tahunnya diselenggarakan untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia yang telah berjuang bersama-sama kaum laki-laki dalam merebut kemerdekaan dan berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pangdam Iskandar Muda menjelaskan peringatan Hari Ibu ke-89 tahun 2017 yang mengangkat tema Perempuan Berdaya Indonesia Jaya dan subtema meningkatkan akses ekonomi bagi perempuan menuju perempuan mandiri, sejahtera, dan bebas dari kekerasan. Selain itu, peningkatan ketahanan keluarga untuk mengwujudkan keluarga yang kuat dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, dan kuat dalam menyikapi perbedaan budaya. Turut hadir dalam upacara peringatan Hari Ibu ke-89 Kasdam Iskandar Muda, Irdam, Perwira Ahli Pangdam Iskandar Muda, para asisten, para kabalak, dan komandan satuan, serta Ketua Persid Kacika Chandra Kirana, Pengurus Daerah Iskandar Muda. Mustafa Aceh TV